Setelah kejadian itu, saya dapat informasi dari ibu saya tentang perempuan itu. Menurut cerita dulu, perempuan itu memang tinggal di rumah Indekos tersebut. Dia meninggal saat sedang sendiri di rumahnya. Buat bongnya di Cetayam. Halo. Halo, buat Code Justin yang lagi syuting. Halo. Olas. Siapa lagi nih yang gue bacain salam ya? Oh, udah abis. Nah, jadi guys ini adalah lanjutan kisah rumah Tete ya. Part 1, part 2-nya. Buat yang udah nonton pasti udah tau. Kalau kisah ini tuh serem banget. Buat yang belum nonton, tonton dulu part sebelumnya nih. Biar kalian ngerti jalan ceritanya. Terus gue ada info juga. Kalau besok Kamis nih, bakal tayang episode perdana Om Mamat Season 4. Jadi jangan sampai kalian lewatin. Karena ini episode-nya bakal spesial banget untuk kalian. Langsung aja kita mulai cerita rumah Teteh pada kali ini. Tutup pintu rapat-rapat, jendela rapat-rapat. Berikut adalah ceritanya. Hari itu, Bri sampai di kos sekitar jam 1 siang. Nah, perutnya tuh udah lapar banget ya. Maklum anak kos. Jadi dia lebih sering beli makan daripada masak sendiri. Kebetulan, tempat kos Bri ini deket dengan sebuah warung perempuan. Namanya Teh Yanti. Jadi Teh Yanti itu kira-kira usianya sekitar 35 tahunan lah. Dia tinggal dengan satu orang lelaki anaknya. Usia 12 tahun. Teh Yanti udah mulai jualan itu kurang lebih 1 tahun. Dimana warung dari Teh Yanti ini rame banget ya. Jadi sasaran anak kos. Termasuk Bri dan yang lain juga. Eh, Bri ya. Mau ngopi? Ngopi? Ya makan dong, Teh. Oh ya, gak apa-apa. Berarti ini makan yang kedua ya? Lah, kok kedua? Kamu gimana sih? Bukannya tadi Adit udah ngirim makanan yang jam 11-an tadi. Sisi yang telpon. Katanya minta diantar buat makan siang. Sekalian buat kamu juga. Bri, bingung. Seingetnya tadi Sisi gak ada di rumah deh. Jadi yakin bener rumah itu dalam keadaan kosong. Nah, gak lama. Aditnya anaknya Teh Yanti itu keluar. Dia bilang, kalau tadi yang nerima makanan itu bukan Sisi. Melainkan Teteh. Yang bukain pintu Teteh. Yang ambil makanannya Teteh. Dan yang kasih uang juga Teteh. Eh, buset. Dia lagi muncul. Disitu kelihatan ya. Raut muka dari Teh Yanti itu bingung gitu loh. Teteh. Tapi langsung aja tuh si Bri speak-speak. Oh iya, Teteh itu temennya Sisi. Setelah selesai makan, Bri langsung pulang lagi tuh ke kosan. Dia lihat di atas menjem makan. Ada dua nasi bungkus. Kerjaan siapa ini coba? Singkat cerita, waktu berlalu nih guys. Bri kuliah kayak biasa. Sering juga makan di warung Teh Yanti. Tapi, entah belakangan ini. Bri tuh ngeliat kayak ada perubahan sikap dari Teh Yanti. Loh, ini kenapa? Apa ada yang ngutang atau gimana? Teh Yanti selalu menghindar tuh kalau ketemu Bri dan yang lainnya. Nah, yang ngantar makanan juga si Adip tuh ke kosan. Bri yang penasaran. Akhirnya nunggu tuh momen yang tepat. Nah, jadilah tuh di malam itu Bri nanya sama Teh Yanti. Teh, kenapa belakangan ini kok gak pernah mampir ke rumah? Ada apa sih? Gak apa-apa Bri. Lagi sibuk aja nih. Gak apa-apa Teh. Bilang aja kalau ada sesuatu mah. Sebenernya tuh Teteh gak mau cerita kayak gini. Takut. Nanti kalian jadi gak betah tinggal di rumah itu. Hmm, jangan-jangan, jangan-jangan dipikir Bri. Disitu Teh Yanti juga bilang, kalaupun nanti saya cerita ini, tolong buat Mas Bri dan yang lainnya itu jangan pindah langsung dari kosan itu ya. Soalnya saya gak enak. Ya, setelah dikilik-kilik sama Bri nih, akhirnya Teh Yanti pun cerita. Malam itu, saya lagi ngeberesin warung karena udah mau tutup. Tapi, saya dapet telpon dari rumah kos minta dihanterin makanannya. Saya kira awalnya sisi. Saya sempet ragu sih karena posisinya udah hampir tengah malam. Tapi ya, tetep aku anterin aja pesanannya. Suasana di rumah itu pun begitu sepi dan gelap bikin merinding. Dan tiba-tiba, pintu kebuka sendiri seperti terpiuw angin. Begitu masuk, suasana di dalam rumah lebih horor lagi. Saya manggil-manggil sisit dan pengguni kos yang lain. Tapi gak ada sautan. Akhirnya, setelah naruh makanan di atas meja makan, saya langsung buru-buru cepat untuk keluar. Namun, baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dari lantai atas. Yanti... Yanti... Hei buset, gak sopan amat nih orang yang memanggil-manggil nama gue doang. Pikir tadi Yanti dalam hati. Yaudah lah, akhirnya dia jalan tuh menuju tempat suara yang memanggil-manggil nama dia. Yanti... Nah, saya naik tuh ke lantai dua menyusuri lorong yang gelap menuju ke kamar sisi. Saya manggil-manggil nama sisi tapi gak ada sautan. Hingga, saya ngeliat ke kursi ada seseorang perempuan berambut panjang dengan baju motif bunga. Perempuan itu duduk di salah satu kursi. Disitu saya ingat sepertinya perempuan yang lagi tersenyum itu adalah tetangga dekat saya dulu. Kaki saya geter sampai-sampai saya jatuh dan menangis. Perempuan itu terus-terusan memanggil nama saya hingga saya pun memaksakan untuk lari keluar dari rumah. Setelah itu Teh Yanti gak pernah mau datang lagi tuh ke kos. Disitu Bri juga merinding ya denger cerita dari Teh Yanti. Sebenernya ada apa sih ini? Bri pun mulai tuh mulik-mulik sebenernya siapa itu Teteh. Setelah kejadian itu saya dapat informasi dari ibu saya tentang perempuan itu. Menurut cerita dulu perempuan itu memang tinggal di rumah Indekos tersebut. Dia meninggal saat sedang sendiri di rumahnya. Teh Yanti pun nunjukin foto-foto masa kecilnya kayak jadi ada di album gitu. Nah si Bri tuh ngeliat ada satu orang tuh yang kayak mirip Teteh ya gitu loh. Perempuan cantik rambutnya terlurai panjang dan senyumnya itu sangat manis. Menurut Teh Yanti orang-orang dahulu itu memanggil Gia dengan sebutan Teh Lena. Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Om Denny paman favorit dari si Bri. Tubuhnya tinggi besar tempat si Bri tuh curhat kalau dia ngalamin kejadian horror di rumah Teteh. Nah karena kemarin-kemarin Om Denny tuh masih sibuk sama kerjaannya baru tuh Om Denny pengen main ke kosan si Bri. Masalahnya hari ini tuh lagi gak ada sisi sama Memi. Ntar jangan-jangan Teteh dateng lagi. Yaudah lah pada hari itu Bri langsung jemput tuh Om Denny. Gimana sekarang Teteh Bri? Masih wajar kan mengganggunya? Masih wajar sih Om tapi ya kadang kemunculannya itu yang buat kami kaget sama takut. Hehehe kalau Om denger dari cerita kamu Teteh itu tipikal sosok yang ingin diakui keberadaannya tapi ya hanya sebatas itu saja gak akan sampai mencelakakan atau mengganggu kehidupan kalian. Mungkin hanya ingin berteman? Berteman? Berteman gimana coba pikir Bri pada saat itu? Nah Om Denny juga bilang kau nanti malam kayaknya dia bakal berkomunikasi dengan Teteh. Malam harinya mereka bertiga lagi makan di warung teh Yanti sambil ngobrol banyak tuh yang pastinya gak jauh-jauh dari Teteh. Tadi Om sudah lihat Teteh lagi ada di balkon atas. Setelah Om mandi dia udah ada di kamar kosong sampingmu Bri. Lah terus gimana Om? Ya gak gimana-gimana orang dia emang udah tinggal bersama kalian dan udah lebih lama dari dulu nematin rumah itu daripada kalian. Gampang bener nih Om Denny ketawa-ketawa kalau urusan beginian. Om Denny disitu juga bilang kalau sebenarnya Teteh itu juga ngebantu jaga kosannya. Ya udahlah ya ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10 malam karena warung teh Yanti itu mau tutup. Mereka lanjut lagi tuh ngobrol di kamar kosnya Bri. Pas si Bri itu buka pagal kelihatan ya rumah ini tuh sebenarnya gede bersih halamannya indah gitu loh tapi kenapa ya rumahnya jadi serem gini pas ditinggalin. Bri pun langsung buka pintu kamarnya. Mereka lanjut ngobrol lagi di kamar Bri. Saling melepas rindu lah hingga gak lama kembali tuh muncul wangi bunga kuat. Aroma khas dari kedatangan Teteh. Assalamualaikum. Teteh datang. Om ngobrol dulu ya sama Teteh. Tutup pintunya Bri. Bri dan Irwan takut tapi di satu sisi dia tuh penasaran juga sebenernya Om Denny ini mau ngapain. Bri sama Irwan tuh ngintip tuh dari balik pintu. Disitu kelihatan Om Denny ini lagi duduk di ruang makan ya. Kursinya itu yang ada di sebelah kanan menghadap ke arah dapur. Ruangan juga terlihat sangat gelap. Disitu Om Denny tuh gerak-gerakin tangan seperti orang yang lagi ngobrol. Sini Bri. Gabung sini. Ajak Irwan sekalian. Eh buset. Bri kaget tuh ketahuan ngintip. Dia langsung buru-buru aja dah tutup pintunya daripada berabe kan. Dari luar kedengeran samar tuh suara ngobrolnya Om Denny. Dan cukup lama berselang kembali tuh tercium aroma bunga khas yang kuat. Disertai pintu kamar Bri yang terbuka. Ternyata itu Om Denny. Waduh dipikirnya kan udah macem-macem. Disitu Om Denny juga langsung bilang udah selesai Bri ayo kita tidur. Tetenya udah pulang. Om tanya si Irwan. Pulang? Pulang kemana? Kan rumah tetenya disini. Pada nelen ludah lah tuh si Bri sama Irwan denger pernyataan dari Om Denny. Malamnya mereka langsung tertidur. Entah apa yang dilakuin sama Om Denny. Yang jelas kalau menurut Bri. Malam itu tuh gak ada suara sama sekali. Lebih terasa tenang dan hening. Jadi mereka pun dapat tidurnya nyanyap di malam itu. Kesokan malamnya Om Denny sama Bri makan lagi tuh di warung teh Yanti. Ini kayaknya makanan disini tuh enak-enak bener ya. Bri tuh betah banget makan disini. Bri disitu juga nanya sama Om Denny. Om kenapa rumah Harim tuh jadi kayak tenang gitu. Tapi Om Denny bilang loh saya ngelakuin apa-apa kok Tete itu sebenernya baik. Dia ingin berteman dengan kalian. Baik. Baik gimana dah bingung tuh si Bri dalam hati. Walau dia baik tapi kan tetap aja dia bukan manusia pikir Bri. Mereka balik tuh ke rumah. Tepatnya ada di ruang tengah ngopi-ngopi gitu lah. Nah sampai jam setengah satu malam Bri mulai menciup. Ada aroma wangi bunga yang sangat kuat khas kedatangan Tete. Ada Tete ya Om? Gak usah takut. Kamu harus belajar supaya gak takut. Biar gak ada apa-apa. Tiba-tiba juga pundak Bri terasa sangat dingin hingga Om Denny bilang. Sini Bri. Pegang tangan Om biar kamu gak takut. Sekarang buka mata kamu pelan-pelan. Disitulah Bri bener-bener bergetar tuh badannya. Karena dia ngeliat dengan jelas sosok Tete yang ngeliat cantik. Rambut panjangnya terurai. Wajahnya menunduk tanpa ekspresi. Jangan takut. Pegang tangan Om aja. Gak lama berselang itu Tete pun pergi. Malam itu jadi malam yang gak terlupakan bagi Bri. Besok paginya Bri ini siap-siap untuk nganterin Om Denny yang harus pulang lagi ke Lampung ngurus kerjaannya. Setelah nganterin Om Denny Bri ini balik lagi tuh ke kosan. Nah pas dia sampai ke kamarnya dia ngeliat kayak ada secari kertas gitu ya. Dia bingung gitu loh. Ini kertas apaan? Dan pas dibuka ternyata ada tulisan berteman. Kalian masih ingat gak tentang Mimi dan Sesi? Dua orang pemilik kos yang tinggal juga di kos tersebut yang punya penampilan dan watak yang berbeda. Mimi ini tomboy ya kalau pakai selana itu selana jeans yang sobek bajunya juga baju metal. Sementara kalau Sesi ini penampilannya itu modis dan lebih feminim. Walaupun beda bagaikan langit dan bumi tapi mereka berdua itu tetap solid sebagai adik dan kakak. Bri selama ini mengira ya kalau ada Sesi dan Mimi maka gak ada tuh Teteh di rumah itu. Pertanyaannya apakah benar begitu? Nah kita masuk dulu nih ke awal mula Mimi dan Sesi membeli rumah ini. Sesi dan Mimi punya orang tua yang sangat perhatian dan baik kepada anak-anaknya karena ngeliat anaknya ini merantau ngekos jadi orang tuanya ini pengen udahlah kamu mending beli rumah aja di Bandung. Duh jadi pengen punya orang tua kayak gini. Sesi dan Mimi tentu seneng banget ngeliat orang tuanya pengen beliin rumah dan dia juga dipercaya ya untuk beli rumah yang sesuai dengan keinginan mereka. Di hari itu Sesi dan Mimi berkeliling kota Bandung tuh naik motor metiknya. Mereka menuju jalan Cikutra buat ngeliat kondisi rumah yang kedua karena rumah yang sebelumnya tuh gak cocok. Rumah yang kedua berhasil buat mereka jatuh cinta. Jadi dua lantai lantai satu itu ada dua kamar lantai dua itu ada tiga kamar. Rumah itu juga terletak di dataran tinggi jadi ya sejuk gitu lah rumah-rumahnya. Mereka pun sepakat pengen beli rumah itu aja dan bilang sama ibunya nih Tante Lucy. Nah pas dalam perjalanan pulang tiba-tiba aja motor mereka mogok. Loh 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 kenapa nih kak? Motor mereka mogok di salah satu jalan Cikutra. Jalannya itu gak terlalu besar tapi muatlah dilaluin sama satu mobil. Mimi dan Sisi dorong tuh motor sampai ketemu sebuah gapura yang lusuh. Nah disitu juga Mimi pergi tuh buat nyari bantuan ya siapa tau ada yang bisa benerin motornya. Sementara Sisi nunggu di motor. Disinilah Sisi ketemu dengan seorang wanita. Wanita itu pake baju terusan putih dengan motif bunga. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya cantik. Mungkin usianya sekitar 30an. Halo kamu ngapain berhenti disini? Ini nih motornya mogok. Tadi sama adik juga tapi dia lagi nyari bengkel. Oh begitu. Memang tujuan kalian mau kemana? kami mau pulang tadi habis liat rumah. Oh Neng sedang mencari rumah yang mau dibeli ya. Kalau mau melihat-lihat itu ada rumah yang dijual. Itu rumah siapa ya teh? Itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh iya deh nanti saya liat-liat makasih infonya ya teh. Sisi bisa liat tuh rumah yang ditunjuk sama perempuan itu. Nah gak lama perempuan itu pun balik dan pergi. Disitu memi yang udah mau balik bingung ya ngeliat kok kakak gue ngomong sendirian nih. Gila kali ini orang ya. Nah pas nyampe ditanya tuh disitu Sisi marah ya. Loh orang tadi gue ngomong sama perempuan masa lo gak liat? Tuh lo liat tuh rumahnya yang disitu mau dijual juga. Yaudah lah mereka langsung dorong motor sama-sama tuh ngeliat rumahnya. Rumah itu keliatan dari luar punya dua lantai dengan halaman yang cukup luas. Meski kesannya agak kusem kayak lama gak terawat namun struktur bangunannya tuh diliat kalau dari luar itu masih kayak kokoh gitu. Sisi langsung jatuh hati sama rumah itu karena menurut dia rumahnya itu jauh lebih deket ke kampus dan si Memi pun langsung nyatet nomor telpon yang tertera di sana. Sampai akhirnya mereka berhasil tuh janjian sama pemilik rumah. Besok sekitar jam 7 malam mereka janjian bersama Pak Trisno pemilik rumah itu. Saya Trisno pemilik rumah ini ini Neng Sisi ya? Iya Pak ini saya Sisi ini adik saya Memi Rumah ini baru saya beli sekitar 6 bulan yang lalu ketika kantor saya menugaskan saya memimpin kantor cabang di Bandung jadi tadinya saya ingin tinggal sama keluarga di rumah ini. Terus kenapa dijual Pak? Nah sekitar 3 bulan yang lalu ayah saya meninggal karena saya anak tunggal ya saya harus menemani dan merawat ibu yang tinggal seorang diri. Akhirnya saya meminta agar dipindahkan lagi deh ke Yogyakarta. Oh gitu tapi disitu Sisi masih ngerasa janggal ya karena ngeliat rumahnya kok bedebu ya tapi Pak Trisno itu bilang loh saya kan tinggal di rumah ini cuma 2 bulan doang semenjak anak sama istri saya pulang saya nyari kontrakan yang lebih kecil gak kuat di rumah gede katanya bisa aja nih Pak Trisno mereka melihat kondisi rumah itu setelah puas mereka naik tuh ke lantai 2 tangga menuju lantai 2 dibatasin tembok di kanan kirinya di ujung tangga sebelum belok ada lukisan bunga warna-warni lukisan itu udah ada sebelum Pak Trisno beli rumahnya setelah ngelewatin lukisan mereka belok kiri ada sepasang kursi kayu jati warna gelap yang ada meja bulat di depannya dan di depannya juga ada lorong buntu nah di sebelah lorong buntu itu lah ada 2 kamar yang nantinya bakal jadi kamar Sisi dan Memi keduanya memiliki akses menuju balkon setelah mereka udah sepakat nih pengen beli rumah ini akhirnya si Sisi sama Memi itu nyerahin keputusan ke orang tuanya nih Tante Lucy sama Om Aan untuk jadingan nih Pak beli rumah yang ini aja nah akhirnya setelah berdiskusi dan nego-nego jadi tuh mereka semua beli rumah itu nah setelah diurus surat-suratnya Memi dan Sisi pun dapat menempati rumah itu karena emang sesuai perjanjiannya sebelum dibeli Pak Trisno itu bakal rapihin bersihin lagi dan chat ulang rumahnya disinilah nantinya awal pertemuan Sisi dan Memi dengan Teteh Sisi dan Memi akhirnya bisa menempati rumah itu ya seperti biasa ya pas dateng mereka beres-beres dulu tuh nah di Sabtu sore mereka baru selesai tuh pindahin barang-barang mereka dari kos yang lama mereka berdua juga udah sepakat ya bakal tinggal di dua kamar yang ada di lantai dua karena memang itu langsung akses ke balkon dimana mereka bisa ngeliat pemandangan yang indah sekitar jam 8 malam Sisi tuh istirahat dan duduk di balkon kamarnya pemandang dari balkon ya cukup bagus karena memang posisi rumah yang lebih tinggi dari bangunan yang lainnya hingga tiba-tiba ada suara yang ngagetin Sisi kaget ya denger suara pintu toilet ketutup kenceng banget ini Memi masuk WC ngagetin aja deh wangi bunga pun perlahan tercium sangat kuat di kamar Sisi ditungguin tuh sama si Sisi adeknya Memi kok gak keluar-keluar dari WC ini orang berak sekebon apa gimana hingga gak lama ada suara ponsel berdering ternyata itu telpon dari mamanya Sisi langsung diangkat dong ngobrol mereka berdua di saat lagi ngobrol tiba-tiba si Memi dateng kak aku mau juga dong ngobrol sama mama loh dek kamu di kamar mandinya lama banget sih loh aku gak ke toilet kak aku baru aja bangun lah terus tadi siapa setelah cukup lama ngobrol ayah mereka tidur di malam itu seminggu kemudian Sisi sama Memi ini ngadain pengajian disitulah mereka kenal dengan namanya Rudy Rudy itu yang tinggal di depan rumah Memi sama Sisi disitu juga Rudy baru tau kalau mereka ternyata rencanain rumahnya itu jadiin kosan tapi masih terjadi perbedaan pendapat nih si Sisi pengennya jadiin kosan cewek-cewek aja sementara si Memi pengennya jadiin kosan cowok perdebatan belum usai pengajian udah selesai nah sekitar jam 12 malam Sisi ini udah ada di kamar ya istirahat gitu lah karena emang cuacanya ini lagi dingin ya habis hujan gitu loh hingga gak lama lagi-lagi dia mencium ada aroma bunga yang sangat kuat Sisi yang penasaran dari mana asal wangi bunga ini dia langsung beranjak tuh pergi keluar kamar Sisi buka tuh pintu kamarnya kelihatan lorong di atas itu juga sangat gelap Sisi jadi pelan-pelan tuh nurunin tangganya disitu wangi bunga semakin kuat karena emang di bawah itu gelap banget Sisi mutusin udah lah gue naik aja ke atas sehingga pas di atas tangga kembali wangi bunga itu muncul Sisi rada takut dan merinding saat itu dia berencana pengen ke kamar Memi aja lah dan lucunya ketika di depan kamar Memi aroma bunga ini malah terasa semakin kuat Memi Memi bangun dek tapi gak ada sawutan apa-apa tuh dari Memi Sisi lalu buka aja kamar si Memi terlihat lampu kamar dia tuh udah dimatiin dan gelap Memi tidur dengan selimut yang tertutup tapi yang bikin Sisi sangat shock dia tuh ngeliat ada sosok perempuan yang berdiri tepat di samping Memi tidur perempuan itu rambutnya panjang udah berpakaian baju terusan warna putih bermotif bunga sosok itu hanya terdiam saja TBL takut banget loh disitu jantung Sisi seakan pengen copot ya tapi pas dia lihat wajah perempuan itu lagi loh kok kayaknya gue kenal nih sama wajah ini dan pas dia inget-inget lagi loh ini kan dulu wajah dari wanita yang pertama kali ngasih tau pas motor dia mogok tuh kalau rumah ini mau dijual sosok perempuan itu juga tersenyum ke arah Sisi seakan-akan ya seorang resepsionis yang bilang selamat datang kepada tamunya langsung lah Sisi lari disitu dia gak peduli sama si Memi dia masuk kamarnya dia kunci kamar jendela dan juga lampunya dinyalain seterang-terangnya dan malam itu jadi malam yang panjang bagi Sisi keesokan harinya Sisi gak mau cerita tuh apa yang dialamin sama Memi ntar takut lagi dia Sisi cuman berharap ya jangan sampai dah gue ketemu sama sosok ini lagi cuman malam itu aja lah dan disitu juga Sisi setuju ya atas usul Memi udahlah kita biarin yang ngekos nanti cowok-cowok dengan harapan supaya mereka itu bisa menjaga Sisi dan Memi Memi pun seneng banget yang ngeliat kakaknya ini setuju sama usulannya yaudahlah dia langsung bilang Rudy tuh siapa tau ada temennya yang mau ngekos disitu selama menunggu ada orang-orang yang masuk untuk ngekos mereka pun hanya tidur berdua saja di rumah itu suatu hari Memi ini pulang cukup malam ya karena jadwal pulihannya yang begitu padat dia baru nyampe rumah sekitar jam 11 malam saat lagi jalan nyantai itu di lorong tangga dia malah nyium ada wangi bunga yang sangat kuat dan ketika dia sampai di lukisan bunga Memi ini ngeliat kayak lagi ada orang yang duduk di kursi yang dekat dengan tangga Memi mengira kalau awalnya itu adalah Sisi Kak Kak Sisi ngapain disitu namun gak ada jawaban apa-apa tuh dari perempuan itu Memi ragu ya tapi dia pengen nyoba masiin lagi lah dia jalan mendekat Kak Kak Sisi sosok itu lalu menggeleng ke kiri menantap Memi jarak mereka kurang dari 2 meter Memi diam dia tau ya kalau sosok itu bukanlah manusia perempuan itu tersenyum lalu berdiri dan gak lama dia menghilang dalam gelap Memi yang ketakutan langsung buru-buru dia turun dia kunci itu pintu dia langsung telpon kakaknya dan diangkat ternyata dia baru tau kalau pakaknya itu lagi tidur di rumah Tehmai langsung buru-buru pergi tuh dia dari rumah itu nah pas sampai di rumah Tehmai ya Memi sama Sisi cerita lah kalau mereka pernah mengalami kejadian horror dengan Teteh yang ada di rumah itu bagaimanapun juga mereka udah terlanjur yang minta dibeling rumah itu sama orang tuanya mau gak mau mereka harus hadapin dong dan mereka hanya berharap aja nih ketika nanti kosan itu penuh sama cowok-cowok sosok Teteh itu udah gak mengganggu lagi hari-hari berlalu hingga ada satu kejadian yang sangat horor terjadi sama si Sisi hujan deras terjadi di malam ini suaranya tuh masuk sampai ke kamar Sisi udah tengah malam Sisi belum tidur juga nah si Memi ini sejak kejadian itu numpang tidur di kamar Sisi hingga pas malam itu Sisi denger ada suara cekikikan dari luar kamar kakak denger iya iya kakak denger dek hingga tiba-tiba aja nih anehnya pendulum di kamar Sisi malah berayun-ayun sendiri memecah kesunyian di malam itu pernah gak sih jadi guys kalian itu kesel dan emosi banget ya ketika diganggu sama hantu terus-terusan atau hal-hal yang gak jelas nah sama kayak gitu nih disitulah emosi Sisi memuncak Assalamualaikum kami tahu kalau Teteh memang tinggal terlebih dahulu tapi tolong jangan ganggu kami kami tidak ada niat yang jahat tolong jangan saling mengganggu karena kami juga bisa marah gila juga nih si Sisi berani amat dia kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya di part terakhir ternyata ada sebuah kisah kelam yang pernah dialami Teteh di rumah itu tahun 1989 tentang bunga kesukaannya tentang suaminya dan juga tentang anak kecil yang bernama Ana terakhir terakhir